Presiden Jokowi Dodo mendorong DPR segera menyelesaikan rancangan Undang-Undang, RUU, Perampasan Aset. Hal ini untuk memudahkan proses penanganan tindak pidana korupsi. RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar segera diselesaikan oleh DPR, kata Presiden Jokowi saat ditemui usai meninjau pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu 5 April. Presiden menyatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset masih berjalan di DPR. Ia pun berharap RUU Perampasan Aset akan memudahkan penindakan tindak pidana korupsi. Pengesahan RUU tersebut dapat memberikan payung hukum yang jelas dalam perampasan aset koruptor setelah terbukti. Saya harapkan dengan RUU Perampasan Aset itu akan memudahkan proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas, kata Presiden. Ada pun RUU Perampasan Aset sebelumnya disinggung oleh Menkopol Hukam Mahfud MD yang meminta Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR pada Rabu 29 Maret, Mahfud menilai RUU Perampasan Aset dapat memudahkan untuk penanganan dugaan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Dikutip dari Kompas TV RUU Perampasan Aset adalah undang-undang yang mengatur tentang pengambil alihan penguasaan dan kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi, seperti korupsi dan narkotika berdasarkan putusan pengadilan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Dian Ediana Rai pada 2021 mengatakan, RUU ini dirancang karena mekanisme yang ada saat ini terkait perampasan aset tindak pidana belum mendukung upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu dengan ada pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai aset yang dirampas akan mendorong hukum profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, RUU Perampasan Aset ini ditujukan untuk mengejar aset hasil kejahatan dan bukan terhadap pelaku kejahatan. Materi RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusionar dalam proses penegakan hukum dan dalam perolehan hasil kejahatan, kata Dian. Dengan hadirnya RUU Perampasan Aset, diharapkan bisa membantu mengembalikan kerugian negara baik dari hasil korupsi, pencucian uang, narkotika maupun tindak pidana lain. RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2003 dan masuk ke dalam daftar prolegnas pada periode kedua pemerintahan Presiden SB. RUU ini juga masuk dalam prolegnas periode 2020 hingga 2024 dan masuk ke dalam nawacita Presiden Jokowi. Akan tetapi, RUU tersebut tak kunjung masuk dalam prolegnas prioritas tahunan sehingga pembahasannya masih tertunda hingga saat ini. Kepala PPATK yang baru, Ivan Yustiavandana pada 2022 lalu menyampaikan, RUU Perampasan Aset perlu segera ditetapkan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum dalam penyelamatan aset. Khususnya aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pelaku tindak pidana yang telah meninggal dunia serta aset yang terindikasi tindak pidana namun sulit dibuktikan pada peradilan negara, kata Ivan dikutip dari Kompas.id. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, Yen Tiga Narsi, mengatakan RUU itu tidak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tapi juga pelaku tindak pidana ekonomi lainnya, seperti pengusutan perolehan harta dalam kasus Rafael Alung sampai harta-harta yang didapatkan dari perdagangan narkoba. Karena undang-undangnya namanya aset recovery, berkaitan dengan aset hasil kejahatan, jadi semua hal yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan yang sedang diproses, diatur dan diawasi dengan baik, kata Yen Tiga pada BBC News Indonesia, selasa 28 Maret. Peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Lalola Yastar mengatakan RUU itu diharapkan bisa membuat pengusutan perolehan harta seperti dalam kasus Rafael Alung tidak berbelit atau bahkan tidak akan terulang di masa yang akan datang. Harapannya RUU perampasan aset bisa menjembatani norma illicit enric men, kekayaan yang diperoleh dengan tidak sah, yang sebetulnya ada di uncak, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, tapi belum ada dalam undang-undang kita, kata Lalola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!